Alisa Dikin, gubernur kontroversial yang disayang warga Jakarta Salah satu, lebih tepatnya, satu-satunya gubernur DKI Jakarta yang hingga kini terbilang kontroversial tetap disayangi warganya adalah Alisa Dikin Lelaki kelewiran sumedang itu ditunjuk Presiden Soekarno menjadi gubernur Jakarta pada 1966 saat masih menandang pangkat letnan Jenderal Kops Komando Angkatan Laut Tidak seperti gubernur DKI Jakarta zaman sekarang ketika Bang Ali hendak melaksanakan tugasnya Anggaran belanja pemerintah Provinsi Jakarta hanya 66 juta rupiah Hal itu terdiri dari sepertiga hasil penghutan daerah dan dua pertiga anggaran subsidi Angka anggaran senilai itu sangat tidak cukup untuk mengecatarkan 3,5 juta warga Jakarta kala itu Setidaknya, dia membutuhkan 1 miliar rupiah setahun untuk membangun sebuah ibu kota yang layak Bang Ali pun berupaya mengejat pendapatan pajak Tetapi, apa yang mau dipajaki? Dari kota yang baru mau dibangun Maka, kendaraan bermotor hingga usaha perniagaan dia pajaki Masih kurang juga untuk membangun Maka, dia membangun lokalisasi perjudian di Ancol Dengan berlandaskan Undang-Undang No. 11 tahun 1957 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun Memangu pajak perjudian yang lumayan besar Baik memiliki motto Service is money Money is tax Maka, no tax, no service Dia sampai berkata Jangan rakyat mengharapkan dari saya Jika tidak mau membayar pajak Hasilnya, pada 1974 Bang Ali membangun 700 gedung sekolah Semilai 20 miliar Sedangkan 17 miliar rupiah Untuk fasilitas sosial Seperti puskesmas Perbaikan kampung MHT Membeli bus plus Memperbaiki shelter Dan membangun jalan-jalan Untuk melihat hasil karyanya Bang Ali Ikut berdesakan dengan warga Jakarta Menumbang bus kota Selama dua hari Dia pun Jadi tahu Bahwa bus berhenti sembarangan Tidak ada terminal Dan shelter bus Akhirnya Dia datang ke Bapanas Minta pengadaan bus Sebanyak 500 bus Diberi dengan uang pinjaman Dari Amerika Serikat Lagi-lagi Dengan uang pajak judi Bang Ali Menambah jumlah bus Selama Jakarta memiliki 3000 unit bus kota Setelah itu Dia mendirikan sejumlah terminal Di lapangan banteng Kerengkol Ciri Lutan Blok M Pulau Gerung Dan banyak lagi Dia Juga membangun banyak shelter bus Di sepanjang jalan raya Namun Banyak warga Terutama kaum muslim Yang menentangnya Terutama Boya Hamka Bang Ali Bahkan mempersilahkan Ulama besar itu Naik helikopter Jika tidak mau menggunakan Jalan-jalan Jakarta Bukan hanya jalan dan sekolah Yang dibangun Tabung-gambung kumuh Penabung kaum urban pun Jadi sasaran Bang Ali Dia tidak ingin Jakarta Menjelma menjadi Kalkuta di India Yang kumuh Bus kismas pun Banyak dibangun Untuk menjamin Kesehatan masyarakat kecil Di Jakarta Di setiap kelurahan Harus ada Dua Atau tiga bus kismas Bang Ali pula Berinisiatif Membangun sejumlah Bioskop mora Untuk hiburan rakyat Menengah ke bawah Yang jenuh Setelah sehari bekerja Dia Juga membangun Pusat perfilman Usmar Ismail Untuk mendorong Film-film Indonesia Ditonton masyarakat luas Dari semua prestasinya Membangun Jakarta Hingga kini Tidak ada yang menyemainya Prestasi Bang Yos Atau Sutioso Mungkin yang agak mendekati Dengan terobosan Membangun jalur basway Sementara gubernur Yang mendekati sifatnya Adalah Pasuki Cahaya Purnama Alias Ahok Keduanya Memiliki sifat yang keras Dan cenderung Pembera mental Bang Ali Akan langsung naik Hitam Jika pegawai Pemprov Bekerja Tidak becus Dia Bahkan Tidak segan-segan Menampar Staffnya Tidak mengusapkan Kata-kata kasar Sikap itu Jika muncul Saat melihat Kepulai beresan Di jalan Bang Ali Dikabarkan Pernah menghentikan Sebuah truk Yang dikemudikan Ugal-ugalan Di jalanan Jakarta Dan dia Langsung Menentalang Supirnya Tetapi Di balik Sikap kasarnya itu Bang Ali Mungkin juga Ahok Warga Jakarta Melihat Ada kesungguhannya Memajukan kota Dan warga Ibu kota Terbukti Saat mengakhiri Tugasnya Sebagai gubernur Masyarakat Pembaruah Ke jalan-jalan Yang akan Dilewati Bang Ali Menuju gedung Wali kota Jakarta Selatan Mereka Ingin Menyalami Lelaki yang 11 tahun Berhasil Mengabar Jakarta Yang kosong Melombong Menjadi tempat Seperti kota-kota Besar di Eropa Tak terasa Air mata Perwira tinggi KKO itu pun Menetes Melihat Banyaknya warga Yang berebut Saat upacara Perpisahan Sebagai gubernur Jakarta Pada 1977 itu Bang Ali Bahkan Masih menisahkan Uang kas Pemerintah Provinsi Semalai 115 miliar Padahal Padahal Waktu Menerima jabatan Itu Dia hanya Diberi 66 juta Rupiah Sehingga Tahun Tunggu pertama Pemerintahnya Selalu Defisit Itulah Yang membuat Warga Jakarta Sadar Akan ketulusan Hati Bang Ali Memajukan Jakarta Dan warganya Di atas Sadu Yang mengarahnya Dari Masjid Al-Azhar Ke kedungan Kota Jakarta Suatan Bang Ali Merasa Bangga Dalam meninggalkan Warisan Kepada Warga Jakarta Yang tidak bisa Dilakukan Gubernur Gubernur Selanjutnya Dia Juga tahu Warga Menyayanginya Karena Sikap Kasar Yang sering Dilontarkannya Benar-benar Dipahami Sebagai upaya Untuk Mencapai Kebaikan